Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mamput. Terima kasih banyak adanya. Semua harus diusahakan sendiri. Merangkah dari nol sampai menjadi seperti sekarang. Proses inilah yang membawa mereka menjadi capres dan cawapres. Itu yang menjadi alasan kenapa Mahfud memberikan replika orang naik tangga kepada Najwa. Karena memang proses itulah yang dialami langsung oleh dia dan Ganjar. Satu langkah demi satu langkah. Dan sampai ke puncak. Profesor Mahfud MD, calon wakil presiden dari Pak Ganjar Tanowo yang mengingatkan kita semua tanpa terkecuali melalui acara tukar kadu. Jadi seteringat apa yang disampaikan oleh almarhum khusdur pada waktu itu. Mahfud MD adalah peluru yang tak terkendali. Di acara Mata Najwa yang diperingati sudah 13 tahun itu, menghadirkan ketiga pasangan cawapres dan cawapres, selain acara yang menghibur sejenak namun bisa juga menjadi penilaian bagi masyarakat. Dari acara itu setidaknya kita bisa melihat gaya komunikasi masing-masing pasangan. Ada yang terlalu mengendalkan kata-kata semata. Ada yang bengong karena mungkin lagi banyak dosa. Dan ada juga yang teratur menyusun kalimat per kalimat. Sehingga audiens paham betul penonton tinggal mengamati saja dan akal sehat pasti akan memilih pasangan cawapres dan cawapres yang terbaik. Dan yang paling penting menarik adalah adegan pemberian souvenir kepada Nana saat Prof. Mahfud MD memberikan souvenir kepada Nana tampak simbol atau patung yang sedang menaiki tangga. Setahap demi setahap dan Mahfud menjelaskan bahwa hidup ini berproses. Dan wajah Gibran tersorot kamera sedang memendam rasa kecut. Ya betapa tidak enaknya disorot kamera pas saat pemberian souvenir berupa orang yang naik tangga. Sebagai proses hidup bukan ujuk-ujuk karena ada paman di MK. Jika Gibran masih bermain perasaannya maka saat melihat rekaman dirinya pada adegan pemberian souvenir itu tentu akan sangat malu. Amat sangat malu tapi sepertinya sih sudah tidak malu. Sudah terlanjur paman mengeluarkan keputusan. Jadinya ya tancap gas saja. Jadi memang nampaknya secara tidak langsung souvenir simbol perjalanan hidup itu menyindir Gibran. Sebagai orang Jawa sepertinya Gibran sangat pekal terhadap hal itu. Mengingat Gibran belum lama ini menjadi wali kota langsung diangkat jadi cawapres. Ini jelas-jelas langsung loncat tangga atau ada paman yang mendorong dari bawah. Sampai naik ke puncak tangga. Luar biasa kan? Jadi masyarakat pun tahu betul bahwa kekuasaan yang didapatkan dengan mudah itu atau karena privilege maka akan sangat berbahaya. Karena memang minimnya pengalaman maka akan bisa dengan mudah mengeluarkan kebijakan yang keliru. Tapi pikiran pada pendukung Prabowo dan Gibran bahkan bahwa hal itu akan di handle. Ya banyak orang berpikir bahwa Gibran itu cuma ada jadi boneka. Kelak jika jadi wakil presiden dan dibalik itu ada campur tangan Pak Lurah. Profesor Mahfud sudah memberikan pelajaran penting bahwa jalanilah hidup dengan berproses agar benar-benar matang sehingga benar-benar bisa memimpin gelat. Jangan terlalu berambisi dan tergesa-gesa. Sebagaimana kata Jokowi ojo kesusu dan bukan hanya Profesor Mahfud yang menyindir Gibran secara tidak langsung. Tetapi Cak Imin juga memberikan kaos yang bertuliskan hidup tak semudah yang kamu kira. Ini telak banget ya. Mungkin Cak Imin ingin bilang kepada Gibran bahwa banyak anak muda di luar sana yang hidupnya penuh perjuangan dan tak semudah yang dijalani Gibran. Karena sebagai anak presiden, Gibran begitu mudahnya menjadi wali kota dan kinilah langsung bisa masuk menjadi cawapres. Sedangkan banyak anak muda yang begitu keras harus bertarung dengan segala macam kesulitan. Dan itu pun akan sulit menjadi orang-orang yang masuk di jajaran elit. Sementara Gibran, wis enak tenan. Apa yang terjadi di panggung mata Najwa ini? Sepertinya seolah-olah meledek dan mengkerdilkan karakter seorang Gibran. Bahkan kesannya memperjelas bahwa Gibran memang ingusan bocil yang didongrak Pak Lurah. Tapi ya licik juga, namun Gibran nampaknya sudah belajar sama bapaknya, yaitu jurus cuek. Sehingga pura-pura tidak merasa tersindir. Bahkan apapun yang terjadi di panggung cuek saja. Muka yang harus tebal, karena yang menentukan berhasil atau tidaknya meraih kekuasaan itu adalah power dari si bapak saat ini. Jadi mumpung masih berkuasa, maka tetap tenang. Biar bapak yang mengatur semuanya. Jadi tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Begitu katanya. Tenang saja yang menentukan adalah kekuasaan dan pengerahan alat negara. Bukan penampilan di Mata Najwa atau di media sosial. Sontak saja pemberian Mahfud MD kepada Najwa, siap ini bikin heboh Indonesia. Ketika beliau bersama Ganjer Pranowo menghadiri acara HUD ke-13 Mata Najwa. Di acara Mata Najwa yang diperingati sudah 13 tahun itu, menghadirkan ketiga pasangan Cawapres dan Cawapres, selain acara yang menghibur sejenak, namun bisa juga menjadi penilaian bagi masyarakat. Dari acara itu, setidaknya kita bisa melihat gaya komunikasi masing-masing pasangan. Ada yang terlalu mengendalkan kata-kata semata. Ada yang bengong karena mungkin lagi banyak dosa. Dan ada juga yang teratur menyusun kalimat per kalimat. Sehingga audiens paham betul, penonton tinggal mengamati saja. Dan akal sehat pasti akan memilih pasangan Cawapres dan Cawapres yang terbaik. Dan yang paling penting menarik adalah adegan pemberian souvenir kepada Nana saat Prof. Mahfud MD memberikan souvenir kepada Nana tampak simbol atau patung yang sedang menaiki tangga setahap demi setahap dan Mahfud menjelaskan bahwa hidup ini berproses. Dan wajah Gibran tersorot kamera sedang memendam rasa kecut. Ya betapa tidak enaknya disorot kamera pas saat pemberian souvenir berupa orang yang naik tangga. Sebagai proses hidup bukan ujuk-ujuk karena ada paman di MK. Jika Gibran masih bermain perasaannya maka saat melihat rekaman dirinya pada adegan pemberian souvenir itu tentu akan sangat malu. Amat sangat malu, tapi sepertinya sih sudah tidak malu. Sudah terlanjur paman mengeluarkan keputusan. Jadinya ya tancap gas saja. Jadi memang nampaknya secara tidak langsung souvenir simbol perjalanan hidup itu menyindir Gibran. Sebagai orang Jawa, sepertinya Gibran sangat pekal terhadap hal itu. Mengingat Gibran belum lama ini menjadi wali kota langsung diangkat jadi Jawa Pres. Ini jelas-jelas langsung loncat tangga atau ada paman yang mendorong dari bawah sampai naik ke puncak tangga. Luar biasa kan? Jadi masyarakat pun tahu betul bahwa kekuasaan yang didapatkan dengan mudah itu atau karena privilege, maka akan sangat berbahaya. Karena memang minimnya pengalaman, maka akan bisa dengan mudah mengeluarkan kebijakan yang keliru. Tapi pikiran pada pendukung Prabowo dan Gibran bahkan bahwa hal itu akan dihandle. Ya, banyak orang berpikir bahwa Gibran itu cuma ada jadi bonek. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa.